Terkait dengan ceramah G. Madudin nanti akan saya lanjutkan setelah informasi berikut ini ya. Ini beberapa bulan lalu saya sampaikan untuk Anda yang mungkin baru menemukan channel kita, channel News Clan Official ini. Saya pernah membuat liputan tentang makam palsu di Kabupaten, perbatasan Kabupaten Jember mau ke Banyuwangi di Kagi Gunung Kumitir atau Kagi Gunung Merawan. Ini dia informasinya ya, kita sampaikan tentu Anda. Ya silakan. Ruangan makam atau kuburan yang diduga palsu dari Bapak Ali bin Abdullah Al-Hamid. Ya jelas ya. Ini ya kalian harus tahu ini. Saudaraku, ini adalah ruangan makam atau kuburan yang diduga palsu dari Bapak Ali bin Abdullah Al-Hamid. Yang oleh para klan Bapak Ali bin Abdullah Al-Hamid. Dia disebut Habib seperti mereka mengaku sebagai bernama gelar Habib ya. Nah itu tuh makam satu-satunya yang diduga palsu di dalam ruangan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, lokasi makam yang terindikasi palsu dari makamnya Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid ini, kalau ditempuh dari Jakarta ke tempat lokasi makam yang terindikasi palsu itu sekitar 995,4 km dari Jakarta. Posisi makam sangat strategis karena berada di Jalan Raya, Banyuwangi, Jember, Lumadang sampai Jakarta. Sehingga sering dilihat oleh orang karena terletak di tikungan yang setiap orang lewat pasti melihat makam tersebut. Namun, mereka tidak banyak yang mengetahui tentang sejarahnya dan tidak banyak yang tahu apakah itu asli ataukah palsu. Menurut jurukunci makam yang mengaku bernama Fatullah, Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid merupakan korban dari Geger politik tahun 1965. Namun, ini juga perlu dibuktikan kebenarannya. Kala itu, ia katanya diculik hingga jelasannya sempat tidak ditemukan. Pada tahun 1993, putra tertuanya yaitu Habib Faisal bin Ali Al-Hamid dibantu keluarga berhasil menemukan lokasi makam Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid di sekitaran lokasi yang saat ini menjadi makam yaitu di kaki Gunung Kumiter. Diceritakan bahwa penemuan makam tersebut berawal dari Habib Salim bin Abdul Qadir Asegaf yang memiliki majelis taklim dan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Setiap 30 hari, Habib Salim selalu menghadiri majelis tersebut dengan para jamaah dan santrinya. Hingga suatu ketika, Habib Salim menceritakan kejadian yang luar biasa saat akan menghadiri majelis taklim di Kabupaten Banyuwangi. Saat perjalanan pulang, mengendarai kendaraan menuju Jember, Habib Salim melintas di wilayah Amrawan, Kumiter. Kala itu cuaca berkabut karena hujan lebat hingga jarak pandang terbatas. Akibatnya, mobil yang digunakan beliau tergelincir. Namun, tiba-tiba mobil terangkat dan kembali ke jalurnya lagi. Saat itulah, Habib Salim melihat seorang berdiri di sekitar mobilnya. Saat ditanya, tujuannya oleh Sang Habib, orang tersebut menunjuk rumahnya berada di tikungan antara Jember dan Banyuwangi. Nah, itulah tempat dari makam tersebut. Habib Salim merasa heran. Lalu, dia pun mengajak orang tersebut ikut ke dalam rombongan mobilnya. Saat di dalam mobil ditanya nama, orang tersebut menjawab, Bernama Ali bin Abdullah Al-Hamid. Begitu sampai di tempat tujuan yang berada di tikungan tusun Curah Damar, Desa Sito Melio, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Melio turun dan tiba-tiba hilang lenyap dari pandangan mata. Kemudian disimpulkan oleh Habib Salim. Dan Habib Salim pun menyampaikan ke pihak keluarga bahwa makam Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid berada di lokasi ini setelah 27 tahun proses pencarian oleh pihak keluarga tidak ditemukan. Saudaraku, berdasarkan cerita tersebut patut diduga bahwa makam Habib Ali bin Abdullah adalah palsu. Karena hanya didasarkan kepada cerita yang bersifat fiksi dan sulit dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, perlu dibuktikan secara ilmiah dan tes DNA. Masih menurut Fatullah yang mengaku menjadi curu kunci sejak tahun 1999. Bahwa Habib Ali Abdullah berasal dari lahir di Glemor pada tahun 1934 atau di bulan Saban 1353 Hijriyah. Ayahnya bernama Abdullah bin Salim Al-Hamid dan ibunya bernama Arba Iyah. Ya, jadi saudaraku, ternyata kuburan yang ada di kaki gunung kumitir Kabupaten Jember, Kabupaten Jember dan Banyuwangi itu diisbat hanya dari cerita kurofat. Katanya Habib Salim jatuh, mobilnya terangkat tiba-tiba, wah siapa yang ngangkat. Habis itu ketemu sama makhluk halus kali ya, jin atau apalah yang disebut oleh dia itu Habib Abdullah. Yang kemudian menunjuk tempat makamnya di situ yang sekarang didirikan makam. Itu cerita-cerita yang seperti itu diwariskan dari Baalawi sendiri. Ingatkan ceritanya makam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang di Yaman. Itu juga begitu, dibuat berdasarkan cerita halusinasi seperti ini. Kita lanjut ya, ini liputan saya beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama nih. Kita sampaikan kepada Anda fenomena makam palsu itu nyata adanya, bukan isapan jempol saja. Sudah sampai di PKP, di makamnya Ali bin Abdullah ya, ini ada makamnya bersebelahan dengan makam umum. Jadi dulu dia memang dekat dengan makam umum ya, itu dia ada di sebelah selatannya Habib Ali Abdullah, itu adalah makam umum saudara. Nah, disinilah lokasi yang dipilih menjadi makam yang diduga palsu, yaitu dekat makam umum. Yang katanya Ali bin Abdullah itu meninggal di sini, dimakamkan di sini, jasadnya ada di sini saudara. Tapi itu masih perlu dibuktikan. Ya, mohon maaf kalau saya sih tidak percaya ya, karena ceritanya kan cuma berdasarkan cerita saja, tidak ada pembuktian secara ilmiah. Ya, saudara, coba kita masuk ya ke dalam makam ya, makamnya Habib Ali Abdullah. Loh, kita lihat sekarang ada pengembangan renovasi gedung ini kayaknya, semakin diperbaiki saudara ini kayaknya. Ayo kita masuk, suasananya sepi ini sepertinya, tidak banyak pengunjung ini saudara. Nah, kita masuk ya, jadi inilah lokasi komplek makam yang diduga palsu, itu bersebelahan dengan makam umum. Ya, si oknum Habib ini memang luar biasa pandai ya, memilih tempat lokasi makam yang diduga palsu ya, sangat strategis di pinggir jalan raya. Ayo coba kita masuk ke dalam. Kita lihat, ini sudah begitu bagus ya, ada perbaikan pembangunan ini, di sana sini. Nah, di sebelah kiri ini ada toilet yang masih diperbaiki. Jadi, ini ada besi-besi cor, berdiri ini, sepertinya ini nanti terus dikembangkan ya, ini ke depannya akan terus dikembangkan ini. Duit mengalir terus ke sini ya, insya Allah dari para penyumbang, para donatur, para deneramawan. Nah, itu kita lihat ada, nah ini dia, kota amalnya ini ya, ini kota amalnya. Banyak ini kota amalnya, tidak hanya dua ini. Dan itu, ada bangunjung, ada penjarah seorang, dua orang perempuan ini, berjadar saudaraku. Wow, ya, langsung kita tinggalkan ini musholah, musholahnya. Ini masih dalam proses perbaikan terus ini, pasti rencananya akan dibongkar ini ya. Nah, lihat, kita masuk ke dalam. Ini tempat orang-orang sholat ya. Makamnya nggak di sini, itu di dalam tuh, masuk kita ya. Yuk, kita masuk. Ya Allah, luar biasa. Ini relatif mewah saudara. Nah, kamu lihat itu ya, kita masuk ya ke dalam ya. Ini ada terus pembangunan itu, ada pekerja di situ, pekerja ya, dua orang. Terus memperbaiki bangunan untuk menjaga makam ini kali ya. Nah, ini di dalam butung ini makamnya. Ayo kita masuk. Nah, ini dia. Wow, makamnya luar biasa, relatif mewah saudara. Ini masih dalam proses pembangunan saudara. Ini lantainya dari granit ini ya, kayaknya ya. Wow, itu ada pekerja. Ada juga nih yang ngaji nih, sedang ngaji nih. Seorang pejara kali ini. Nah, ya kan, ada kan itu. Nah, ya. Saya belum mendapatkan informasi yang pasti mengenai status tanahnya ya. Apakah ini milik perkebunan? Ataukah milik pemerintah desa? Atau milik perhutani? Atau milik pribadi? Saya belum tahu. Karena belum ada yang mau memberikan keterangan tentang hal ini. Takut kali ya? Takut dosa kali ya? Takut kuahat kali ya? Ya, coba kita terus terus di dalam. Ini adalah ruangan tempatnya makam. Nah, itu ada fotonya. Ini saya kira fotonya dari Habib Ali Abdullah ya, saudara. Coba kau amati. Bukan foto sih ini. Ini lukisan ini ya, lukisan aja. Ya, ini lukisannya. Orang yang dianggap sebagai Habib. Habib Ali Abdullah. Nah, itu dia makamnya. Jadi, dalam ruangan ini hanya ada satu makamnya dia saja. Luar biasa mewah ruangannya. Ya kan? Sementara di samping sebelah selatannya itu makam umum masyarakat sekitar. Nah, saudara. Ini akan memberikan wawasan ya, wawasan pengetahuan ke kita. Betapa para muhibin itu sangat mengagungkan. Dari mana duitnya kalau tidak dari sumbangan para muhibin untuk membangun ruangan yang semewah ini ya? Ini masih dalam proses perbaikan untuk ditambah lagi untuk meningkatkan luas dan kualitas. Apakah pengelola taat membayar pajak ya kepada negara? Kalau tidak membayar pajak ya, repot itu dianggap merugikan negara. Ya, mudah-mudahan ini bisa diurus secara administrasi dengan benar mengenai status dari makam ini, saudara. Nah, ini ada kota amal lagi ya. Kalau keadaannya seperti ini, saudara, ada kemungkinan besar tentu mereka akan mempertahankan secara mati-matian apapun yang terjadi kalau ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan atau mengatakan ini adalah makam palsu. Oleh karena itu, hal ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk hati-hati ke depannya. Nah, ini kan hasil dari para muhibin-muhibin itu bukti mereka mencintai dari omongan habib yang sudah berhasil mendoktrin mereka untuk percaya kepada omongan mereka, saudara. Ini adalah bukti manfaat ekonomi dari doktrin-doktrin yang mereka lakukan terhadap para peribumi yang bisa menguntungkan mereka dari sisi finansial, saudara. Nah, ini kita lihat adalah makam umum ini. Makam umum di sisi selatan dari makam yang diduga palsu dari Habib Ali Abdullah, saudara. Ya, jadi ini memang sangat dilematis, saudara. Sangat dilematis karena ini bagi mereka, omongan habib ini sangat menguntungkan, sangat memberikan keuntungan yang luar biasa, ya. Logika akal sehatnya adalah ngapain dibangun sampai sehebat ini kalau tidak ada keuntungan, ya kan. Jadi, ini luar biasa, ya. Silahkan kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Itu ada para pekerja yang masih menyelesaikan pekerjaannya, ya, saudara. Mari kita lanjut, kita keluar pelan-pelan ini, ya. Nah, ini bangunan yang akan terus diperlebar, diperluas, ya. Ini pastinya ke depan akan dijadikan lebih tinggi, lebih luas. Itu sudah aja besi-besi beton berdiri untuk dasar pengecoran, nah ini, ya kan. Jadi ini kalau akan dibuang itu atap yang jelek ini, akan diganti yang baru, saudara. Nah, ini ada pengumuman di sini, nih. Pengumuman pembangunannya, nih. Itu ada rekening nomor HP yang bisa dihubungi, nih. Ada menerima donasi, ya. Ada pengumuman open donasi pembangunan makam Asayid Habib Ali bin Abdullah, ya. Alhamid, ya kan. Itu ada nomor rekening BJA juga, nomor panitia, ya. Konfirmasi setelah transfer, nah, ya kan. Itu, loh. Wow, luar biasa, saudara. Kehebatan dari Om 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 Habib, ya, dalam mencari duit luar biasa. Hal semacam ini, kalau dianggap positif oleh para mu'ibin mereka, tentu para mu'ibin ini akan mencontoh, ya. Mencontoh apa yang dilakukan oleh Om 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 Habib. Apalagi mereka itu dianggap sebagai julia dari Rasulullah, salallahu alaihi wassalam. Nah, apalagi kalau para mu'ibin-mu'ibin itu sudah taklik buta dan mengkutuskan, apalagi fanatik yang sangat berlebihan, misalnya. Ini musholah sepertinya akan dibongkar, ya, saudaraku. Kelihatannya dari beberapa besi yang sudah berdiri di kanan-kirinya ini, mungkin akan direnovasi dan diperbaiki. Mungkin diperluas atau ditinggikan bangunannya, ya. Ini luar biasa, saudara. Wow, komplek pemakaman, hanya satu makam, tapi luar biasa, lihat. Luas, ya, luas, luar biasa. Mari kita lihat dari sisi luar, ya. Dari sisi sebelah selatannya, dari sisi makam umum yang milik penjujung sekitar. Kita lihat, nah itu kelihatannya. Wow, ini adalah makam umum, saudara. Ya, kalau kita lihat itu bangunan ini, ya, di sebelah kanannya atau di sebelah utaranya itu adalah makam yang diduga palsu milik Habib Ali Abdullah. Ya, itu tikungannya, ya, tikungan jalan raya itu. Nah, kita lihat. selamat menikmati demikianlah saudaraku video yang bisa kami sajidikan ya itu saudaraku sebuah makam yang diduga palsu yang berada di perbatasan Kabupaten Jember, Banyuwangi berada di kaki Gunung Kumitir atau Gunung Merawan jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke Banyuwangi ya itu lewat jalur selatan maka anda akan ketemu dengan makam yang diduga kuat ini palsu karena tadi diceritakan ditemukan oleh Habib Salim karena dia sedang kecelakaan nah ketemulah sama makam ini katanya si Habib Ali itu yang mati disitu itu bangkit menemui Habib Salim ngobrol sampai naik mobilnya Habib Salim ya kita lanjut ini ada lagi nih lanjutannya itu ceritanya ya saya ketemu dengan apa namanya itu juru kuncinya ngamuk-ngamuk juru kuncinya ya ngamuk-ngamuk juru kuncinya mari saya menjelaskan bahwa ini bukan makam palsu Pak Cik Pak Cik saya menjelaskan Habib Ali ini 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 kembali kembali ke pelaku ini tahun 2002 2002 ini 2002 ini kembali ke pelaku Pak Cik yang yang menembak Habib Ali yang membunuh terima kasih terus terang disini jadi ada saksi Pak jadi ini bukan makam palsu Pak jadi selama ini bilang palsu itu gak benar jadi mohon Pak jenang ceritakan untuk biar jelas bagaimana Pak biar untuk menangkes berita bohong itu kan oke Pak jenang berkenan untuk menjelaskan di mana Pak dituduh di mana dituduh Pak juru kuncinya itu ya juru kuncinya gak terima dia katanya ketemu sama pembunuhnya Habib Ali ya cerita itu kan juga belum bisa dibuktikan karena baru satu orang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami pahanggakan kami dari channel newsclan official menyampaikan sebuah informasi terbaru karena kami berhasil mewawancarai seorang juru kunci di sebuah makam apa itu ya di kaki gunung kumitir yang lokasinya di perbatasan Banyuwangi dengan Kabupaten Jember ya nah saudaraku informasi yang kita sampaikan berikut ini diharapkan bisa menjadi penyimbang informasi yang sebelumnya kita sampaikan ini benar-benar kita bisa mewawancarai dengan juru kunci sehingga Anda bisa menilai sendiri bagaimana tentang asistensi makam tapi paling ini apakah Anda percaya ini adalah makam asli ataukah makam palsu silahkan Anda menyimpulkan sendiri kami yang menyajikan Anda yang menyimpulkan silahkan disimak ya nanti jangan sampai di sekit makamnya siapa ini katanya makamnya Pak Habib saudara ku hari ini sangat relatif rame ya karena ada pengunjung yang memakai kendaraan bus jadi Anda bisa tahu itu ya nah ini sebenarnya memang bersebelahan dengan makam umum makam masyarakat desa setempat nah ini kebetulan pada hari minggu hari libur sehingga pada hari ini banyak pengunjungnya oleh karena itu Anda bisa terus lihat saksikan video ini dari mana saja para pengunjungnya yang hadir ya bapak ibu ibu sekali itu ya siaruh awliya nah ini iya kan nah sederhana ini adalah curugunci oh alhamdulillah pak ini dari tahun bingung pak dari curugunci bapak 99 99 alhamdulillah ini lho pak pengen tahu curugunci pak sejarahnya kebebon pak ini awal ini jadi di BKI oh jadi beliau di BKI zaman zaman BKT pak ini saya saya berarti kesempatan Pak akan menjelaskan bahwa ini bukan makam pasu ini panjang jelaskan habibali ini kalau kebanggaan pelaku tahun 2002 2002 2002 ini kalau kebanggaan pelaku yang menembak habibali yang membunuh mengaku terus terang disini kok jadi ada saksi pak jadi ini bukan makam palsu jadi selama ini bilang palsu itu enggak benar jadi mohon pak jenang ceritakan untuk biar jelas bagaimana pak untuk menangkes berita bohong itu kan oke oke pak berkenan untuk menjelaskan di mana pak duduk di mana duduk pak oke mampu pak ini mampu pak mampu pak mendangun oke mohon pak jadi jadi sebenarnya ini bukan makam masru saudaranya tapi asli ini penjelasan dari bapak itu yang 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 masuk dan itu tidak laporan menjelaskan ini saya sendiri tidak tanpa pemberitahuan karena pemberitahuan kan bisa kayak karena ini saya tidak tanya maunya apa kalau untuk positif kalau untuk negatif membuat fitnah kan gitu ini kan ketua aktor tanpa jadi ketua aktor 65 meninggalnya itu akhir 65 itu sampai menghabisan 4 itu pengatuhannya pelaku pakai peluru habib wali segera bapak saya sempat tanya kenapa akhirnya habib wali terbunuh katanya baru terbunuh peluru ini sampai menghabiskan 4 resang habib wali wala kenapa akhirnya terbunuh habib wali itu diancam kalau kamu gak bisa dibunuh anak isu saya mau saya bunuh istri ini kali di walu kak negeri kantong sungai juga misalnya jalan aslin yang lebih paling itu tanggul tanggul kebematan sebut saling aguk soleh di sebenarnya kok orang-orang ini kok bisa 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 bikin fitnah padahal seserah aja orang yang suka membitkan ibadahnya sudah benul gak nyambung sama orang yang bikin fitnah yang tahu karyawannya juga yang penting ini bapak ini tahu harus menjelaskan bahwa memang ini pengakuan dari pembunuhnya ini tempatnya ini yang penting pembunuhnya 2002 2002 iya Pak Pandelan seneng pak asmone pak Pak Fatullah nah jadi Pak Fatullah itu sudah bertemu dengan pelaku pembunuhnya sendiri sudah membuktikan itu asli pak jadi pembunuhnya mengaku memang disini begitu habut Ali dibunuh nah itu selesai ya untuk menjawab kesimpang suram berita yang fitnah mudah-mudahan ini menjadi kelurusan ya jadi yang positif ya bisa untuk jabar masih ada orang bekerja pak sekarang yang bekerja oh sekelibur semuanya libur minggu ya sekelibur jadi gak ada satu pun bekerja yang gak ada pak oke oke terima kasih pak siapa bapak siapa tadi pak padrullah pak padrullah pak padrullah suruh kunci madam habib halibun abdulillah oke beliau adalah saksi dimana beliau ketemu dengan pengaku pembunuhan sendiri yang mengaku tempatnya disini oke jadi clear ya untuk menguruskan berita-berita kom ya demikian saudaraku informasi tentang makam nyari duka palsu kami yang menyajikan anda yang menyimpulkan terserah anda ini percaya atau tidak tetapi terserah kami tidak percaya itu kalau itu asli karena memang ceritanya juga tidak terkonfirmasi baik kita lanjutkan cerama dari keimahdudin Usman al-Bantani berikut ini ya kita lanjutkan untuk edukasi kita kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda nabi besar Muhammad hari ini dari jarur laki-laki semua sampai baginda nabi sampai Zaidina Hussein maka haplogroupnya harus J1 sedangkan keluarga Habib Rijik keluarga Habib Bahar keluarga Habib Topik Segap keluarga Habib Lupi bin Yahya semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa'alihi wasallam itu ceritanya kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh karena dia sering mendengarkan saya ketika si Habib ini minta uang 40 juta dia acting pura-pura jadeb kiai imat pahlawanku kiai imat pahlawanku kiai imat pahlawanku langsung Habibnya kabur jadi kiai imat kiai imat kiai imat kiai imat kiai imat 10 bulan 10 bulan dia dateng hanya dengan menjual baginda nabi dia pengen dapat duit 40 juta na'udh orang-orang orang-orang yang menjual nama nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam begini kira-kira masuk surga atau masuk neraka yang keras yang keras saya tanya sekarang Habib itu keturunan nabi apa bukan keturunan nabi apa bukan Habib Rejik turunan nabi bukan Habib Bahar turunan nabi bukan Habib Lutfi bin Yahya turunan nabi apa bukan Habib Topik Segap turunan nabi apa bukan orang kurbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda nabi besar muhammad Ibunda Khadija Al-Qubra akan tersenyum kepada orang-orang kurbalingga Sayyidatuna Fatima Az-Zahra akan berbahagia kepada orang kurbalingga Sayyidina Ali Sayyidina Hussein Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang kurbalingga kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadija Al-Qubra Sayyidatuna Fatima Az-Zahra Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi tetapi dia mengaku keturunan baginda Nabi dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad diperas membuat umat Nabi Muhammad dihina dina membuat umat Nabi besar Muhammad berpecah belah orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi dari tes DNA bukan turunan Nabi dari ahlak baik jauh dari keturunan Nabi ahlak Nabi begitu luhur senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain menyayangi orang lain setiap ketemu orang punya uang dikasih uangnya oleh baginda Nabi lagi bawa begini bawa jas apa ini namanya jubah diminta orang karena ada dua satu dua kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi kalau lagi bawa jubah jubahnya satu buat aneh langsung dikasihin itu ciri-ciri daripada turunan sekarang Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil mobilnya buat aneh kalau dia kasih itu mobil dia turunan Nabi kalau tidak kasih itu mobil jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad setuju ada Habib datang ke Kiai bawa mobil bawa apa sini mobil mobilnya buat aneh aja sebelum diminta minta dulu sebelum dia minta uang minta dulu apa yang dia bawa dia bawa udang-udang begini pinta dia bawa begini pinta wah berarti keimat nanti kita minta coba kasih enggak aneh kan enggak ngomong aneh turunan Nabi ente punya istri cerai nanti aneh kawinin ente masuk surga ada profesor manahem ali beriwayat ada seorang Kiai istrinya cantik jelita tahu istrinya satu atau dua saya enggak tahu itu yang jelas dia istrinya cantik datang Habib suruh dicerai istrinya kata si Habib kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu maka engkau akan dapat barokah dapat syafaat masuk dalam surga nah udah nah udah apakah yang model begitu betul turunan Nabi jawab apakah orang yang datang ke rumah Kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi orang yang mulutnya selalu mencaci maki presiden Indonesia dengan alasan alasan PKI alasan antek asing ijajah palsu apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi atau tidak iya cucu Nabi bukan orang yang selalu membuat keonaran orang kampung kita suruh demo tiap hari gak dibayar katanya untuk bela agama Islam kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya meninggalkan kegiatannya suruh demo tiap hari dia yang dapat duit orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan ekonominya murad marit istrinya muring tahu muring istrinya muring ngambut marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin apa betul dia bertani taninya macul tidak disempurnain dia jagain pancingan lele pancingan lele ditinggalin kenapa suruh demo suruh dem katanya membela agama menurunkan antek-antek cina menurunkan antek-antek asing tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama bukan untuk rakyat bukan untuk bangsa tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan tetap miskin melarat tidak punya pekerjaan nah oh bu 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 anak ibu mesantren betul atau tidak anak ibu mesantren pengen jadi kiai betul kiai sahal sangat bahagia kalau anak ibu ibu melebihi kiainya makanya saya bikin syair ya ya rabbi bil khalil iftah kula talibina waj'al humu khairan minna wakhairal umami ya rabbi bil khalil iftah kula talibina waj'al humu khairan minna wakhairal ya rabbi bil khalil ya tuhan dengan barakah saya khalil bangkalan iftah kula talibina berifutuh santri-santri kami waj'al humu jadikan mereka khairan minna lebih baik daripada aku wakhairal umami dan sebaik-baiknya umat seorang kiai akan bahagia kalau muridnya lebih pinter daripada dirinya betul kalau gurunya hafal quran cuma dua juz kayak saya itu juga dulu saya sekarang punya murid sudah hafal 30 juz karena habis mondok di saya belajar kitab kuning dia ngaji di pondok kahvid sekarang sudah 30 juz saya seneng dan bahagia dia dulu bisa baca kitab sekarang sudah hafal alkor kalau gurunya sudah 30 juz seneng kalau muridnya hafal 35 juz kalau ada kalau ada lebih dari 30 juz itu seneng mungkin gurunya tetapi ada seorang atau sebuah kelompok dia tidak bergelar kiai kalau kiai muridnya jadi kiai seneng betul tapi ada habib punya murid namanya mukibin ini mukibin tiba-tiba pas sudah dua tahun dia pakai alhabib wongba yumas wongba alhabib lah kira-kira gurunya itu yang seorang habib marah apa tidak kalau ada murid tiba-tiba pakai gelar alhabib marah itu bisa dipukulin dipersekusi kenapa karena bagi mereka nasab itu lebih utama daripada ilmu sedangkan menurut ajaran islam ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada nasab ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada nasab takwa adalah kunci daripada kemuliaan ukuran daripada kemuliaan adalah takwa inna akramakum indallahi sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa itu adalah barometer kemuliaan siapa siapa orang paling bertakwa dia orang yang paling mulia apakah dia anak seorang kiai apakah dia anak seorang raden apakah dia anak seorang tubagus dia seorang petani dia seorang penjual cilok dia seorang yang miskin dia seorang yang kaya kalau dia bertakwa maka dia orang yang paling mulia ini ajaran islam apa ajaran habib islam tapi ajaran habib dia ngomong sama santri santrinya kalau nanti jadi kiai banyak ilmunya jangan sampai di hatimu ada perasaan sama dengan habib jadi mereka mempunyai sebuah ajaran sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan habib itu bahwa orang-orang jawa wong banyomas wong purbalingga wong prebes wis kan dagang dok baik orang bisa jadi orang mulia sirama sampai kapan baik tugasnya menghormati gula kok sirat anak anak menghormati anak gula kok sirat putuh putuh menghormati putuh gula anak buyut buyut menghormati buyut gula sampai kiamat tugasnya sirat jadi hamba sahaya tugasnya kita dan turunan kita jadi raja jadi wong mulia ini ajaran islam apa ajaran habib ajaran islam apa ajaran habib ajaran islam apa ajaran habib ajaran islam siapa saja dia dari siapa dia dilahirkan tidaklah penting tetapi yang penting bagaimana dia nanti menatap kehidupan kalau dia belajar kemudian pintar dia bisa jadi presiden di Indonesia walaupun dia hanya anak petani dari purbalingga walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di purbalingga kalau dia kemudian masuk STPDN dia bisa menjadi bupati di purbalingga siapapun dia walaupun dia hanya anak seorang yang mencari limbah pemulung tapi dia kemudian masuk TNI dia jadi general kemudian dia menjadi panglima TNI itu adalah ajaran Gisla dia bisa jadi general dia bisa menjadi AKBP dia bisa menjadi kolonel walaupun hanya anak seorang petani yang tidak punya sawah petani nyambut petani nyambut tapi apa nyelengi di Alhamdul duit itu sekolah ini akol duit sekolah ini perwira akhirnya jadi general maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya tapi dinilai dari prestasinya ini ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Pancak tapi ajarannya rasis kabib kabib lamun uang dujuh turunan kabib uang lanang orang bisa ngawin turunan kabib kenapa orang bisa karena tidak turunannya nabi jere siapa siapa turun nabi jere bapak hula bapak nirani jere siapa bapak hula jere bapak tua hula bapak tua kamu kata siapa kata 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 tapi saya minta buktinya tidak ada bukti saya minta dalilnya tidak ada dal saya minta tes DNA hasil tes DNA haplogrup G orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan nabi tapi juga mereka bukan orang arab leluhur mereka orang kaukesia orang turki yang tidak punya tempat mereka hidup nomaden kemudian mereka tinggal di kaukesus kemudian dihancurkan menyebar ke India menyebar ke Pakistan menyebar ke Eropa menyebar ke Yaman dari Yaman tindak Indonesia Indonesia ngaku putu nainat nabi jadi si ibu menurut kiai kiai beso menurut kiai kiai des ming deso kita ane sing ngajar patul karib ming musolat wange lima sing ngaji sing si jing ngantuk sing tinggal uang telu sing telu ngantuk ngajar ngajar patul karib kiai dia yang ngajar ngaji dia yang bawa kopi dia yang ngajar ngaji dia yang bawa kopi kadang-kadang diamplopin yang ngajinya saking pengen ngeliat orang itu masuk surga sampai dia kiai ngajar ngaji gawa kopi gawa kue gawa amplop maning alhamdul itulah orang-orang ikhlas nah sekarang go karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunannya nabi ngegawa-gawa wali songo supaya gagal jadi turunannya nabi kata mereka wali songo juga sama turunan baklawi padahal jahat dari jaman dulu mereka menghina-hina wali songo keturunannya tidak ada wali songo keturunannya terputus tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya nabi mereka katakan wali songo itu keluarga mereka baklawi rizik sihab rizik sihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para khabib itu bukan turunan nabi dia ditanya oleh orang tentang azmatkan dia jawab saya bukan ahli nasab tanya saja itu kerabita alawiyah sekarang dia ketika nasab khabib ini sudah putus gagal jadi putus nabi dia kemana mana kampanye ceramah muter muter mengatakan bahwa wali songo sunan gunung jadi anaknya yaitu sultan hasenuddin adalah merupakan keturunan dari baklawi sama dengan habib habib iki arane pengen ngelgawa wali songo rungkat kayak mereka sudah rungkat mereka tidak sudi tidak rito kalau hanya mereka yang rungkat mereka juga ingin bawa-bawa wali songo yang asli putune nabi wali songo asli putune nabi pengen supaya wali songo juga sama-sama putus nasabnya sama-sama rungkat nasabnya 2024 ini cerama muter muter pakai takbir lagi salah pakai takbir saudara saudara sunan gunung jati punya istri nyairara santan takbir liganya salah nyairara santan itu bukan istrinya sunan gunung jati tapi ibunya sunan gunung jati sudah salah pakai takbir takbir marah anak-anaknya keturunan sunan gunung jati akhirnya minta maaf saya mohon maaf sekarang dia ngomong lagi bahwa sunan ampel adalah anaknya sunan gresik salah maning baik kalau di banten dia takut sama cucu-cucu sultan hasan udin seperti saya sampai dia minta maaf sekarang saya tantang cucu-cucu sunan ampel yang ada di surabaya bisa tidak mereka membuat hijik siap minta maaf kepada keturunan sunan ampel surabaya kalau ama sultan hasan udin sunan gunung jati dia sampai minta maaf sekarang orang surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan sunan ampel anaknya sunan gresik padahal sunan ampel anak daripada ibrahim asmaro maka berarti keturunan sunan ampel yang ada di surabaya tidak dianggap oleh hijik siap seperti turunan sunan gunung jati sarip tidayat Allah coba mana etak turunan sunan ampel di dia tuntut suruh minta maaf bukan bapaknya bapaknya sunan ampel ibrahim asmaro konti kalau sunan gresik itu maulana malik ibrahim harus minta maaf semakin ngomong semakin banyak salahnya dia karena apa bukan alih nasab gak ngerti gak ngerti nasab maksa maksain bicara nas nasab saking marahnya sama saya marah bener sama saya itu saya sejak kecil jadi cucu nabi masa mau mati jadi mantan cucu nabi yang bener aja sama roma irama marah juga roma irama sampai ditelepon marah kata roma irama siapa lu negur negur gue hebat juga bang haji bang haji roma kenal bu bu kenal gak bang haji roma yang nyanyi apa contoh lagunya sebujur bangkai satu lagu roma irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib satu lagu sebujur bangkai roma irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat islam daripada ceramah 70 habaib kenapa lagunya roma irama kalau didengerin kalau lagunya masalah akhirat kaya-kaya neraka di depan mata betul betul gak kalau lagi nerangin masalah keindahan surga kaya-kayanya surga ada di depan mata kalau lagi menerangkan istri salehah masalah pengen nambah lagi setiap keindahan yang tampak ulim mata apa tuh gak hafal saya ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu roma irama namanya kiai haji raden syarif rahmat itu di rumahnya bukan kitab dia kaset semua masya Allah padahal hafal quran pintar baca kitab kuning tapi ngefan banget sama roma irama sampai dia mengatakan bahwa roma irama adalah waliun min awliya illahi ta'ala roma irama adalah waliun min awliya illahi ta'ala coba kita lihat umurnya sudah 80 tahunan tapi ketika mendengar tentang tesis saya dia ingin menelusuri dia ingin meneliti kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya takut kewalap maka lihat sebelum ayat aksal madina kalu inna tatoyarnabikum la'illam tandahu lanarjumannakum walayamashannakum minna adabun halim mereka orang berkata inna tatoyarnabikum nanti aku kewalat kalau mengikuti agama islam nabi islam kata rasul rasul itu halu ta'irukum ma'akum kamu yang akan kewalat kalau kamu tidak ikut nabi islam kalau kamu tidak ikut agama islam pada orang masalah habib lamunan nasi ngomong kalau ada yang berkata bahwa orang-orang yang membatalkan nasab bahlawi dia akan kewalat maka saya katakan ta'irukum ma'akum kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengakui orang yang bukan keturunan nabi sebagai keturunan nabi orang yang mengakui memasukkan bukan keturunan nabi dia akan kewalat dia telah menyakiti baginda nabi dia telah menyakiti ibuna fadijah al-kubrah dia telah menyakiti sayyidah fatima az-zahrah dia telah menyakiti sayyidina alih karamallahu wajah kenapa kenapa kamu yang akan kewalat karena kamu mengaku nabi tidak punya dalil aku imadudin usman membatalkan nasab kamu dengan dalil dalil ini dalilnya dari kitab nasab mulai abad kelima enam tujuh lapan sembilan tidak ada leluhur kamu disebut dicatat sebagai keturunan baginda nabi ini kitab sejarahnya mulai dari abad keempat lima enam tujuh lapan sembilan tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun baik sebagai ulama maupun sebagai turun nabi tidak ada leluhurmu yang jadi ulama tidak ada leluhurmu yang jadi wali tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai turun nabi lalu kamu katakan ubedillah sebagai imam imam dari mana kamu katakan alwi sebagai muhaddis muhaddis dari mana tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad kelima ke enam ke tujuh mereka sebagai ulama mereka sebagai muhaddis mereka sebagai turun nabi teayah pokok namah teayah ngertin ya kalau sudah tidak ada dalih premen maning imam tolong si husnudon beje udah bisa doraka kita asukkan neraka aing lamun gesnyaho siya lain keturunan nabi tapi orang masih ngomong siya turun nabi aing asukkan neraka aing manggung asukkan neraka aing ma embung asukkan neraka kita pengen manjing neraka ibu-ibu pengen orang manjing neraka ibu pengen orang manjing neraka ibu-ibu ibu-ibu jangan anggap baklawi turun nabi maning ya lamun masing anggap turun nabi manjung neraka ada kiai protes sama saya kiai kiai kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal baklawi sebagai cucu nabi saya tidak akan terima saya pernah ngomong begitu betul tapi pak lihat kata-kata saya denger kata-kata saya ada kalimat karena suatu hal kalau ulama-ulama sedunia berfatwa memfatwakan karena suatu hal baklawi sebagai cucu nabi saya tidak akan terima itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil karena suatu hal suatu halnya itu misalnya pertemanan seperti Syekh Ali Jum'a Mesir karena berteman dengan Umar bin Hafid dia kemudian mengisbat baklawi Syekh Ibrahim bin Mansur karena dia sama-sama nasabnya putus dianggap putus oleh orang Arab haplogrupnya juga bukan J1 Ibrahim bin Mansur akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu baklawi baklawi membantu Ibrahim bin Mansur itu namanya karena suatu hal kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil maka kita terima walaupun itu akan mustahil mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan baklawi kenapa saya berani mengatakan mustahil karena algoritmanya tidak memungkinkan kenapa tidak memungkinkan karena di abad sembilan saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad sembilan tidak ada sebelumnya maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8 dalil di abad ke-7 dalil di abad ke-6 tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan pabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad sembilan kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6 ke-5 saya pastikan itu manuskrip palsu apakah ada buktinya ngomong manusi palsu manusi palsu saya sudah menemukan banyak pemalsuan pemalsuan di dalam sejarah baklawi saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab baklawi seperti kitab abna'ul imam yang ditulis abad ke-2 hijriah lalu ditambahin di abad ke-5 kemudian dikatakan sebagai kitab abad ke-5 padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11 pada abad ke-13 jadi apa yang tercatat di dalam kitab abna'ul imam bukan semata-mata abad ke-2 bukan semata-mata abad ke-5 bukan semata-mata abad ke-11 bukan semata-mata abad ke-13 dan bukan semata-mata dicetak pada abad ke-15 sekarang ini baru dicetak tetapi dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya tidak ada dibedakan ini catatan dari abad 2 ini catatan dari abad 5 ini catatan dari abad 11 ini dari abad 13 tidak dibedakan kalau kita ngaji kita fatul korib ada matan takrib ada fatul korib untuk membedakan matan dan sarahnya itu ada dalam kurung kalau yang dalam kurung itu matan yang selebihnya itu sarah tapi dalam kitab abna'ul imam tidak dibedakan mana karya toba-toba mana karya yang lainnya jumlahnya semuanya ada 4 orang 5 dengan muhakibnya mereka telah mencetak kitab dengan ditambahi kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan masih banyak lagi ibu-ibu bapak-bapak karena ini sudah sore insyaallah nanti kita akan bisa berjumpa gembali kita berdoa ibu-ibu panjang umur sehat badan banyak duit banyak duit banyak duit anaknya soleh soleha bapak-bapak juga semuanya banyak duitnya ini yang hadir disini dan anak keturunannya ilayum yang kiamah jadi orang kaya raya semua jadi orang yang berilmu semua jadi orang yang berpangkat tinggi semua bermanfaat dan menjadi pahlawan untuk generasinya masing-masing Allahumma Amin Allahumma Al-Fatihah Allahumma Allahumma Al-Fatihah 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 Al-Fatihah